Satu miskin yang banyak perempuan ada tuh, menstruasi harus menjadi pengalaman yang buruk. Maaf untuk bahasa bahasa. Tapi, even the title of this podcast, that how to be productive, sebenarnya, like, that implies that our period has to be painful, has to suck, we can't move, we can't think. Dan sebenarnya, as perempuan, dasarnya, we're on this earth to reproduce, to help create population, to continue generation. Menstruasi harus menjadi hal yang berbeda dengan berat, tidur, makan, semua hal itu. Menstruasi adalah hal yang sangat normal dan sangat memiliki fungsi asis untuk perempuan yang sehat. Perempuan yang sehat, itu kuncinya. Jadi, sebenarnya, your period doesn't have to suck. Halo, Bambres. Kembali lagi bersama aku, Chandra Intun Hakim, the host for Vampire Podcast. Podcast di mana kamu, perempuan Indonesia, bisa mencari inspirasi tentang pengembangan diri, karir, bisnis, dan tentunya empire kamu. Nah, hari ini di episode How to Have Better Productivity on Period Days, kita beruntung banget bisa ngobrol dengan Nona Woman. Let me get you through their profile. Nona Woman is a contact platform focused on fighting menstrual inequality and period poverty. The social impact venture was launched by Nicole Juzhar and Monica Paranatajaya in March 2021. Follow for more at at Nona Woman. Nicole Juzhar, the co-founder and chief estrogen officer or CEO of Nona Woman. She previously worked in finance at JPMorgan in New York City, but turned to FMCG strategy and social impact entrepreneurship. Also worked in femtech startup and luxury retail in London before co-founding Nona. She received a bachelor's degree from Wharton School at University of Pennsylvania and MBA from London Business School. She is currently also president of Penn Wharton Alumni Club of Indonesia. She is passionate about holistic health, women in business, traveling, wine, architecture, tennis, and yoga. Monika Paranatajaya, the co-founder and chief opulating officer or COO of Nona Women. Prior to Nona, she worked at EY Parthenon in Singapore advising healthcare and pharmaceutical clients. In addition, Monika has experience working for one of the global diet-healing platforms and several social impact startups. She received a bachelor's degree from Boston University and an MBA from London Business School. She is passionate about health and fitness, animal welfare, traveling, and environmental sustainability. Here it is, our 10th episode with Nona Women. Hello, fam friends. Welcome back to another episode of Vampire Podcast. It's your girl, Intan, right here and I'm very happy to be your host today. Nah, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang how to have better productivity on period days. Yes, period days. This is such a girl talk and I am very, very pleased to have our two guest speakers right here. Both of them are from Nona Women. Jadi, yang pertama speaker kita ada Kak Monika Pranatajaya. She is the chief ovulating officer atau COO of Nona Women and also Kak Nicole Jishar, the chief estrogen officer or the CEO of Nona Women. Wow, not your typical COO and CEO right here. Hello, Kak Monika. Halo, Kak Monika. Halo, semuanya. Hai, semua. Hai, Intan. Hai, thank you so much. Terima kasih banyak. Kak Monika, Kak Monika udah mau bergabung di sini bareng Vampire Podcast. Oh my God. Aku seneng banget hari ini karena aku yakin pasti banyak banget Vampire di luar sana yang ngerasa struggling ketika mereka lagi menstruasi. you know, like those red days are just you know, kind of happy for a lot of people. So, hari ini kita bakal ngobrol banyak banget soal itu dan juga semoga, semoga kita bisa ngebantu teman-teman Vampire di sana untuk bisa lebih paham mengenai menstrual health and yeah, semoga after this, we're going to know ourselves better and be better and more productive in our period days. So, before we start and get into the questions aku mau denger dong, Kak the introduction of Nona Women and also like the dream behind it. Siapa dulu nih kira-kira yang mau jawab? Kak, Niko? Boleh, boleh. First of all, thank you so much sudah mengundang Nona juga karena kita juga seneng banget dengan Vampire. We love your content dan udah berapa kali ngobrol-ngobrol we really think that we really believe in your mission too. So, thank you for inviting us. Nah, mungkin aku sedikit cerita about Nona tapi juga sedikit tentang me and Monica ya, as co-founders but also as best friends since a long time ago. So, it's been quite a journey bisa kerja dengan teman dari kecil. Jadi, kita dapat ide untuk Nona Women saat kita lagi S2 barengan di London. We actually just graduated two months ago, a couple months ago. Oh my God! Yeah! So, this was Nona was one of our COVID babies that came because kita saat COVID pandemi kita pikir kita mau bikin something with an impact. Jadi, what Nona Women is, it's a social impact venture juga sih. It's a femtech platform yang fokus on fighting menstrual inequality dan juga period poverty. Jadi, goal kita di Nona Women adalah untuk bikin platform yang all-encompassing terkait women's health in all aspects. Yang mungkin teman-teman udah tahu di Vampire ada Instagram page kita, Nona Women yang kita suka posting content-content untuk mengajar tentang siklus, tentang hormon, tentang menstruasi dan juga mendobrak tabu terkait mens. Karena sebenarnya kalau kita tidak melawan tabu tentang period maka kita bisa membicarakan masalah period poverty. Dan masalah period poverty adalah really prevailing in all aspek of society. Jadi, itu benar-benar menghindari perempuan jadi setar gender equality. Karena mungkin kalau kita dalam period poverty kita bisa merasa sakit sampai kita menghentikan sekolah, menghentikan kerjaan. Jadi, kita pikir bahwa menghentikan masalah ini, dengan menyebabkan masalah period period poverty akan juga membantu pembentangan wanita. Itu sebab kita benar-benar di Vampire juga. Karena kita semua tentang pembentangan wanita dan menjadi girlbosses. Jadi, mungkin itu itu adalah background tentang apa yang kita hari ini. Kita juga baru-baru menunjukkan aplikasi yang sangat menarik minggu minggu dan itu tentang memahami kesehatan wanita dan menstruasi juga. Mungkin Man bisa lanjutkan. Saya pikir itu adalah introduksi tinggi. Saya pasti saya terlalu menunggu beberapa perkara. Saya pikir kamu menutupi Nona tapi mungkin lebih lebih tentang aplikasinya. aplikasi peer tracker yang gratis di download di Google Play Store atau di App Store. Biasanya tidak hanya ada kalender ada juga banyak tips-tips untuk menyimbangkan hormon, cara bikin menstruasi lebih teratur dan bisa juga cek tentang kita baru ngeposting ini Nona Diaries dari Ramani salah satu co-founders Vampire juga jadi kita sering fitur juga inspirasi wanita di app dan blog biar bisa baca Ramani hobinya apa apa cerita di Vampire juga dan juga mereka juga membahas tentang menstruasi mereka jadi kalau misalnya ada yang kepo pengen tahu menstruasinya gimana bisa baca di Nona Diaries di aplikasi dan juga di blog dan juga kalau di aplikasi kita ada fitur forum dimana teman-teman semua bisa submit pertanyaan dan juga minta komunitas untuk bantu menjawab pertanyaan yang ada dan juga bisa bertemanan jadi aku sama Niko bisa kayak add teman terus bisa lihat kayak wah Niko sekarang lagi di di siklus menstruasinya oh my god that is so cool oh my god ya next level kayak oke ini bukan hanya period tracker tapi itu benar-benar itu benar-benar aku suka banget fitur yang teman itu kayak ya kita literally gonna support each other in this oh my god this is so cool nah kalau misalnya teman-teman tadi denger gitu kan kita bisa tahu nih teman kita atau kita sendiri ada di cycle yang mana nah ini nanti kita bakal ngebrow lebih lanjut soal ini tapi kak sebelumnya tadi kakak sempat berbicara mengenai goalnya ya goalnya no no women itu mau untuk fight menstrual and also period poverty would you please explain a little bit more about menstrual and also period poverty yeah i guess yang sering kita lihat is inequality itu orang yang mungkin gak mampu beli produk cuman menstrual inequality period poverty itu jauh lebih banyak daripada itu aja bukan hanya tidak memiliki akses ke produk menstruasi tapi tidak memiliki akses ke edukasi tentang menstruasi fasilitas yang higienis untuk menjalani menstruasi dan juga mungkin tidak memiliki support system untuk menjalani menstruasi dan juga selain tidak memiliki akses ke produk bisa juga tidak memiliki akses ke produk yang berkualitas soalnya yang apa yang kita lihat di pasar di Indonesia sih pembalut atau produk menstruasi itu banyak yang banyak kimia atau bikin orang gatel jadi sebenarnya kalau misalnya kita tidak memiliki akses ke produk yang lain itu juga termasuk dalam period poverty juga dan untuk menambah juga sebenarnya di Indonesia 1 dari 3 perempuan di period poverty jadi itu cukup banyak dan shockingly bahkan yang lumayan privilege pun perempuan-perempuan yang di kota besar yang lumayan tidak berhubungan apabila mereka mampu untuk beli produk mungkin kesadaran tentang hormon kurang karena kita di Indonesia kebanyakan gak pernah belajar seks atau reproduktif jadi untuk belajar-belajar tentang hormon mungkin yang terlihat tapi untuk kita sendiri even di dunia it's still lacking nah untuk kita yang lumayan privilege juga udah begitu apalagi perempuan-perempuan yang tidak tinggal di kota besar mungkin yang di desai atau di daerah yang mungkin kalau lagi hype mereka gak gak mampu untuk beli pembalut mungkin harus menggunakan kayak daun-daun atau kain kain baju bekas atau kayak karena kita juga suka reach out to komunitas untuk belajar lebih banyak tentang perempuan contohnya di daerah Papua contohnya mereka juga masih ada yang using kayak nature so from akar-akar pohon atau part of plants so it's quite shocking that this issue is so wide reaching tapi banyak orang tidak sadar tentang masalah ini makanya kita mau raise awareness about this issue with our with our platform itu menarik banget dan menurut aku seperti yang tadi kakak bilang studi kasusnya pun di Indonesia ini masih benar-benar real di negara kita masih butuh banyak banget orang yang raise awareness soal ini kalau aku boleh tanya nih kak kalau tadi kasusnya di Papua gitu kan mereka menggunakan beberapa apa yang dari alam gitu ya akar-akaran apakah itu sebenarnya safe untuk mereka absolutely tidak even even products that are made from pembalut kayak factory level a lot of them are not even good for your body jadi kalau apalagi yang dari alam atau pasir atau daun yang juga terjadi di negara yang ada period poverty itu menggandung banyak bakteria dan di negara-negara yang di area yang kena period poverty malahan there's also higher of cervical cancer karena bakteri dari itu mungkin bisa masuk ke vagina juga jadi it's so important to take care of your body especially daerah intim di situ nah sebenarnya itu secara direct and physical tapi sebenarnya secara holistic tubuh kita kalau terexpos dengan endokrin disruptor seperti chemical dan toxin itu juga sangat tapi mungkin itu lebih long term contohnya kalau makan-makanan dengan plastik banyak plastik atau kalau pembalut yang banyak kimia sebenarnya hal-hal seperti ini juga tidak bagus tapi mungkin efeknya lebih jangka panjang begitu jadi bukan hanya hal-hal yang yang secara secara sekarang tapi produk yang juga kurang clean atau kebanyakan produk kemikal dan so on jadi sangat penting untuk menggunakan produk kemikal dan yang bagus untuk Anda apalagi kan vagina sangat sensitif ya cuma lembab aja bisa jamur atau ada macam type of diseases tapi ini oh my god so thank you so much for doing what you're doing Nana Women Kak Monica Kak Nicole we are very happy to be able to see you two the inspiration of us and thank you again thank you so much for doing what you're doing go Nana Women and you guys check out the app because it's awesome it's honestly awesome thank you so much oke nah Kak tadi kita udah sempat singgung-singgung sedikit soal menstrual health dan juga hormon ya nah aku mau kasih sedikit definisi nih buat teman-teman so the definition of menstrual health by the global menstrual collective adalah it is a state of complete physical mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity in relation to the menstrual cycle so it is also talking about access of information about menstruation life changes and hygiene practices it is also the ability to care for themselves during menstruation gimana-cana kita untuk bisa merawat diri kita saat kita sedang mens kemudian access to water sanitation hygiene services access kita ke air kemudian sanitasi kemudian hal-hal yang bentuknya hygiene gitu ya terus kemudian the ability to receive a diagnosis for menstrual cycle disorders and access to healthcare kalau misalnya kita punya klaiman nih dalam menstruasi kita kita punya akses untuk bisa ke dokter untuk tahu diagnosisnya seperti apa kemudian positive supportive environment in which to make informed decision nah ini juga penting nih itu adalah lingkungan yang supportive dan juga positif gitu kalau misalnya kita tuh lagi menstruasi harus bisa punya keputusan yang baik ketika kita sedang menstruasi dan juga this is very important and this is related to the judul the title of our episode is the ability to participate in all aspects of life such as going to work and school jadi gimana caranya biar kita saat menstruasi masih bisa produktif dan juga berpartisipasi dalam banyak hal di kehidupan kita so yeah going back to my question gimana sih kak caranya kita untuk memahami lebih lanjut dan apa sih peran kesehatan hormon kita dengan menstrual health kita siapa nih yang kira-kira mau jawab duluan kak Monica oke i'll start gimana caranya untuk bisa memahami tubuh kita lebih baik pertama-tama ask be curious ask questions jangan cuma kayak denger-dengar dari temen atau apa kayak beneran tanya ke dokter pergi ke dokter gak usah takut pergi ke dokter terus kalau misalnya pas di ruang dokter juga jangan takut untuk tanya-tanya kalau misalnya ada yang bingung gak cuma kayak oke kayak tanya aja emang it's their job to explain to you what's happening in your body kan jadi kalau misalnya ada bingung tanya aja so I think that's number one nomor kedua is melacak siklus biar kamu tahu tubuhmu lebih baik bisa pakai aplikasi Nona Woman bisa banyak caranya untuk period tracking tapi beneran it'll get you to know your body apalagi kalau misalnya kayak setiap bulan kamu bakal lihat ada pola apa aja gejala-gejalanya so it'll really help you to know nah yang kedua apa efek hormon-hormon ke menstrual health kita ya nah yang kita tahu tuh di tubuh kita semua fungsi-fungsinya dikontrol oleh hormon maukah apa cara kita berpikir atau mood kita proses pencernaan kita dan juga secara otomatis ya menstrual cycle kita nah banyak hormon seperti kayak estrogen progesteron luteinizing hormon FSI itu membantu mengontrol siklus menstruasi kita whether it is membantu memperkembangkan follicles atau telur yang basically during ovulation atau mungkin membantu membuat lapisan rahim lebih tebal untuk implantation kalau misalnya ada yang hamil jadi itu semua kalau misalnya tidak seimbang ya siklus menstruasi kita jadinya tidak teratur juga kan kalau misalnya mereka tidak terjadi at the time that it's supposed to happen and in the optimal form so high level itu untuk tambah sedikit sebenarnya satu miskonsepsi yang banyak perempuan ada tuh menstruasi harus menjadi pengalaman sorry untuk bahasa tapi even the title of this podcast ya that how to be productive sebenarnya like that implies that our period has to be painful has to suck we can't move we can't think dan sebenarnya as perempuan dasarnya we're on this earth to reproduce to help create population to continue generation menstruasi should be a thing similar to breathing sleeping eating all of those things menstruasi adalah hal yang sangat normal dan sangat required and a basic function untuk perempuan yang sehat perempuan yang sehat itu kuncinya jadi sebenarnya your period doesn't have to suck my period never hurts my period my PMS used to be horrible tapi sekarang udah diatasin dengan hormon aku udah lebih seimbang jadi di nona kita pengen emphasis bahwa when you take care of your hormonal health kamu punya menstrual health akan mengikut akan ikut you can get rid of your PMS symptoms you don't have to be in period pain period pain sebenarnya it's not normal by the way a little bit of pain is okay tapi kalau berlebihan itu it's not normal lebih baik cek ke dokter sekalian dan hal-hal ini bisa diatasi juga dengan mengubah lifestyle secara alami basic changes gitu honestly aku terlambat ketika kamu beritahu tentang harusnya menstruasi itu tuh gak sakit ben kayak kayak apa ya kayak apa ya kita ada di sini kita ada wanita di sini untuk memproduksi kayak gitu 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 iya karena mungkin kita never talk about this topic karena sebagai perempuan ini tabu jadi masing-masing orang ada pengalaman sendiri diem-diem aja tapi kalau kita berbagi pengalaman kita lebih baik kalau kita berbagi apa yang berhasil apa yang tidak kita akan sadar bahwa ada cara untuk mengatasi masalah-masalah mens ini gitu itu yang luar terima kasih banyak itu kayak bangun itu adalah bangun untuk semua kita itu harus terima kasih kita bisa buat wanita nah ada gak sih beberapa kunci nih yang perlu kita perhatikan untuk menjaga kesehatan hormon untuk siklus menstruasi yang lebih sehat nah itu nyambung banget yang baru yang aku baru bilang ada banyak cara alami nah salah satu miskin juga mungkin kalau kita ada masalah mens atau mens tidak teratur atau dulu aku PCOS kalau ke opjin ke dokter mereka kasihnya preskripsi birth control karena mungkin dari mereka dia bilang this will regulate your period padahal itu tidak tidak benar-benarnya malahan it stops your hormones from functioning your period on a birth control pill is not a real bleed mungkin kita ngomong yang cara alaminya dulu ya because the misconception birth control doesn't actually regulate your hormones what actually will adalah natural lifestyle changes jadi mungkin kalau aku bisa boil down to a couple points yang pertama terutamanya adalah stress saya pikir stress sangat underrated dan orang tidak berfikir tentang koneksi antara mental health dan periode tapi analogi yang aku suka bilang itu our body juga sangat pinter kalau kita di kondisi yang sangat stress tubuh kita tidak akan mau membawa bayi ke dalam dunia ini kan jadi itu akan berhenti fungsi hormon jadi ketel jadi ketel ketika ketika body tahu itu dalam stres itu akan shut down fungsi lain itu akan fokus pada fungsi yang sangat-sangat dasar breathing sleeping perspiration mungkin kadang kalau perempuan lagi stres atau orang stres juga mulai rontok rambut atau yang lain-lain karena itu bukan fungsi jadi stres ini kunci banget itu akan berhenti hormon fungsi kalau Anda dalam stres itu yang pertama mungkin yang kedua yang aku fokuskan terkait diet dan exercise yang terutama diet ujung-ujungnya ini terkait stres juga form of stress bukan mental tapi juga stres physical body kalau kamu makannya kurang sehat atau kekurangan kalau makannya berlebih atau lagi makan atau makannya tidak sehat full of gorengan atau insulin resistansi naik turun terus itu form stress ujung-ujungnya dan secara olahraga juga sama kalau kamu terlalu banyak olahraga yang berlebihan cardio too much itu stress on your body running a lot when you're already stressed out just adds more cortisol to your body tapi on the flip side sama juga kalau kamu terlalu banyak tidur-tiduran kurang gerak itu juga your body in a state of stress jadi secara diet and your exercise make sure you have a balance whole foods diet don't cut out food groups make sure kamu udah cukup makan healthy fats itu sangat penting banyak perempuan takut makan fats tapi you need healthy fats to create estrogen to create hormones dan makan sayur-sayuran yang banyak fiber untuk help detoxify hormones juga karena kalau kita tidak detoxify hormones mungkin estrogennya bisa berlebih dan itu juga jadi ketidaksembangan hormone so you need fiber to flush out those toxins and of course you need lean proteins too to make sure you have the building block for your body dan untuk olahraga be mindful mungkin itu ujung-ujungnya be mindful gak usah berlebihan gak usah juga tidak olahraga but listen to your body lebih baik be mindfulnya terkait dengan cycle thinking so maybe that's my third thing to wrap it up mulai sadar dengan keperluan tubuh kamu di masing-masing fase psiklus jadi our cycle is not just our period phase tapi there's four different phases of your cycle and in each of those phases tubuh kamu akan memperlukan makanan yang beda pola hidup beda pola pikir beda mungkin energinya juga beda jadi tidurnya juga akan pengaruh so you need to understand your body and your cycle and once you live in tune dengan kamu punya cycle you'll start living more in line with your body instead of being at a war with your body tiap kali kamu mens kamu malah war with your body gak mau kerja keras tapi dipaksa you need to change that mindset jadi mungkin itu tips tiga dari saya jadi yang pertama get on top of your stress yang ketua tentang diet and exercise and yang ketiga tentang cycle thinking and being aware of your cycle and your phases so to get to know better of the third one boleh gak gak diceritain lebih lanjut tentang our four cycle jadi ada empat cycle to keep it very short one phase in a cycle sorry you're right four phases in the cycle jadi cycle kita tuh mulainya di hari pertama mens dan it continues until the last day of your cycle before your next period the next day you bleed jadi kadang kalau orang menghitung hari-hari cycle mungkin mereka cuma pikir hari-hari mereka berdarah salah cycle itu dari awal pertama berdarah sampai the last day before your next bleed jadi itu termasuk empat fase yang pertama menstruasi yang kedua follicular yang ketiga ovulasi yang keempat luteal and just very high level what's going on in each of your phases the first phase menstruasi itu the first few days when you're actually bleeding kamu mungkin merasa sangat capek secara hormon kamu paling rendah so your mood may be also slow you may need more comfort more slow more sleep indulge in it let yourself rest give yourself permission to rest gak usah dipaksa untuk ke kardio atau doing intense crazy diet you need that time to rest your body is doing a lot of work your literal uterus is shedding jadi it's actually doing a lot of work so but at the light there's a light at the end of the tunnel setelah menstrual phase ada follicular phase yang di saat ini hormon-hormon kamu mulai naik lagi untuk persiapan ovulasi so you'll start feeling happier your mood will start getting better your energy will be getting better mungkin kamu akan merasa okay I have energy to start running to start doing more exercise do it you know take advantage of your energy to start doing new things biasa di saat ini kadang orang yang menstruasi like in ayurvedic medicine they see menstrual menstruation as a renewal a rebirth like a new year jadi di saat follicular phase they want to try new things like in a new year new plans new goals karena setelah follicular phase ini kamu akan ada ovulation phase and that's like the peak of your cycle jadi estrogen kamu akan paling tinggi kamu akan merasa very confident very social it is also the time when you're most fertile karena di saat ovulasi yang apa terjadi di dalam tubuh tuh your ovary is literally releasing an egg the egg is gonna float down into your follopian tube into your uterus dan kalau kamu hamil ini saat-saatnya yang egg itu bisa di di inseminate with a sperm so this is your time when you're the most fertile and maka itu mungkin orang-orang merasa lebih flirty atau lebih confident karena your body is telling you like I wanna get in bed gitu so during your ovulation phase you'll feel the best you'll wanna exercise a lot maybe you have a lot of energy to do new things to meet new people to eat really healthy foods like fresh fruit fresh salads dan kalau tidak dibuahi telur itu kalau kamu tidak merencana untuk having children that month it will repeat again jadi then at that point your hormones are gonna start dropping your progesterone is gonna your uterus lining udah tebal di saat ini tapi kalau tidak diimplantasi dengan telur yang di inseminate akan shedding jadi shedding itu karena hormon-hormon kita lagi ngedrop and because our hormones drop in the next phase the luteal phase when our hormones drop our mood tends to drop our energy tends to drop makanya mungkin ada PMS ada yang rasa lebih ngedam mungkin ngedaban juga gara-gara you need a source of comfort karena moodnya lagi ngedrop tapi juga emang at this point your body literally burning more calories in the second phase of your cycle second half of your cycle karena setelah ovulasi suhu tubuh kita naik sedikit that's another way people ask when do I know if I'm fertile when do I know if I'm ovulating you can tell if you're a virgin taking your brazil body temperature suhu tubuh kamu akan naik sedikit dan ketika suhu tubuh naik sedikit your body burning more calories to maintain your body so that's another reason why you're physically more hungry too not just emotional hunger physical hunger jadi di low tail phase itu your hormones gonna drop towards the end of it you might start feeling PMS cara atasinya to go with the flow as in literally take it easy no stop push yourself too hard sebenarnya it's actually proven where your right brain and left brain is actually more in sinapsis in this part jadi it's actually a good time to do planning like before your new year kamu mau planning what do I want to do next year so take advantage of that don't think that it's just a shitty time of the month it's actually got a very powerful powerful opportunity as well very interesting aku udah nyatet tuh ya teman-teman juga catet ya aku yakin ini akan ngebantu banget kalau misalnya masih belum masih mau baca-baca soal itu bisa langsung aja you can google everything kementing tadi pointer-nya udah dapet ya and again just download the app you will get it nah oke kak membenahi sikus dan keseimbangan hormon itu kan tentunya butuh waktu ya dan juga perjuangan nah buat mereka yang selama ini tuh udah ngalamin gejala berat nih saat menstruasi apa aja sih kak yang bisa kita lakukan untuk ngeredain gejilanya mungkin ke Monica mau jawab ya well yang tadi Nika udah bilang sih beneran perubahan gaya hidup ya whether it is diet stress olahraga mungkin cara kerja soalnya yang kita sering bilang ke followers yang diem-diem kita sih tidak ada solusi instan yang mereka semua tanya kayak apa sih yang aku bisa minum biar mens aku bisa datang sekarang kayak gak bisa gak ada yang kamu bisa lakukan yang kayak minum apa makan ini langsung datang the next day gak mungkin pasti itu semua apa ya mitos atau marketing ya marketing atau ya pokoknya semuanya it takes time bisa aja dengerin Niko pokoknya dia dulu pas PCOS dia siklusnya panjang banget tapi setelah bertahun-tahun you know perubahan gaya hidup mulailah siklusnya lebih teratur so mungkin dari satu dari satu siklus ke sana langsung kayak perubahan total gak it'll take slow changes tapi if you put in the work it'll happen oke kalau kayak misalnya nih kak menstrual apa namanya like heat pads ya jadi atau kayak apa sih kalau misalnya jamu-jamu kayak gitu-gitu itu atau mungkin kayak makanan kali ya like what type of nutrition gitu yang bisa kita konsumsi untuk meredain sakit itu kakak ada ini gak ada tips gitu mungkin sebenarnya untuk there's a band-aid fix a short-term fix kalau kita pikirkan oke i'm in so much pain now i need a quick fix tentunya ada solusi-solusi yang heat pad gives you comfort untuk makanan ya foods that's anti-inflammatory karena yang kenapa kita sakit itu karena kita lagi ada inflamasi di dalam tubuh kita inflamasi terjadi karena literally your uterine is shedding that's literally happening in your body physically makanya itu inflamasi tapi kalau udah sangat berat ya mungkin inflamasi terlalu tinggi di seluruh tubuh eat anti-inflammation foods take it easy give yourself rest don't add more stress tapi that only lasts for a couple hours yang lebih penting you fix the root cause you need to balance your hormone secara keseluruhan jadi tidak terjadi setiap siku seperti ini begitu dan what we say is you know it's a little habit so what you do in this month will affect your next cycle and then what you do in that cycle will affect the next cycle jadi apa it's a compounding effect your habits that you invest in today will impact your next cycle aku lihat tuh apa the real real sin and a woman yang ingetin soal itu what you do in this cycle will affect your next cycle dan gak usah perubahan total ekstrim ya bisa aja kayak bulan ini aku mau coba ini satu incorporate this kind of food bulan depan aku mau incorporate lebih banyak yoga to my workout jadi perlahan-lahan satu per satu and it'll be easy gak mungkin gak gak kayak susah dan satu bukti how big an impact each month makes coba deh kalau lagi exam week atau lagi stressful week dikerja pasti mungkin mensnya akan telat atau menghilang that month so it really shows you ini the negative side ya kalau ada negative impact juga langsung keliatan tapi with the positive things too it will start showing in your cycle so just be patient just be committed and it will come gitu kalau aku mau nanya dong kalau makanan nih yang inflammatory itu apa aja yang anti-inflammatory itu ada kategori-kategorinya gak sih like for the big picture boleh nah mungkin mereka bisa tambah karena she's also certified nutritionist high level yeah in terms of inflammatory foods it's like gorengan yang tinggi gula refined foods processed foods dan yang anti-inflammatory is those foods that come from nature especially kayak leafy greens mungkin kayak garlic and like turmeric those are also good healing for your body and of course you need a balanced diet too yeah that's so true yang basically also you have to be careful abis kayak sering banyak di label-label kalau misalnya kita lagi mau mengurangi konsumsi gula kan banyak sekali makanan yang sekarang marketnya kayak ini sugar free all natural tapi sebenarnya kalau you flip the back the page ternyata kayak the gulanya lebih tinggi daripada yang actually gak sugar free so yeah it's shocking itu semua kayak beneran marketing jadi kayak as consumers kita juga harus lebih pinter kita harus kayak ngerti cara baca label yang dikau bilang makan-makanan lebih whole foods jadi kalau misalnya kita misalnya beli makanan yang package ya at least baca ingredientsnya kalau misalnya tulisannya are things that you can pronounce and that's a pretty safe like rule of thumb kayak kalau misalnya bukan yang kayak isinya kimia-kimia gitu kan kayak sometimes you can't read it right yes ya kalau misalnya baca safe to say it's okay oh okay that's a really easy itu-itu tipsnya gampang banget untuk dilakuin ya teman-teman oh that's a really good hack thank you so much kamu nih ya oke nah kak ada gak sih kak contoh lingkungan kerja yang sudah sangat paham dan suportif dengan beberapa kebutuhan biologis perempuan gitu karena kan mungkin kakak punya apa ya punya pengalaman mungkin di luar negeri atau mungkin kakak pernah juga lihat lingkungan yang sepertinya oh oke mereka tuh sangat-sangat ngerti loh kalau misalnya perempuan tuh ternyata butuh menstrual lift katakan lah atau kayak oh ternyata di kotak P3K-nya ternyata ada menstrual test or like anything tampan kayak gitu nah kakak pernah lihat gak sih contoh-contoh kayak gitu and where and how silahkan coba dulu nih kak Monica boleh wah kalau misalnya aku dulu in my office sih enggak ya tapi dari pengawalan-pengawalan temen aku yang di big tech companies mereka sekarang udah mulai ada kayak not necessarily menstrual lift tapi basically 1-2 hari per bulan yang anyone can take tanpa harus give any explanation dan itu juga diberikan untuk basically essentially buat perempuan yang mungkin menstruasi dan lagi nyeri haid parah banget tapi they give it to everyone soalnya mereka juga gak mau perempuan juga merasa kayak oh setiap kali I take it ketahuan banget kalau misalnya aku lagi menstruasi karena kadang orang-orang di dalam di pejabat mungkin mereka kayak males aja mereka gak mau terlihat di bawah oleh kawan-kawan kayak aduh ini gara-gara dia perempuan dia setiap bulan bolos sehari jadi mereka memberikan kepada semua yang aku itu definitely di big tech companies dan juga aku pernah denger di perusahaan-perusahaan di Indonesia yang FMCG dan juga ada satu perusahaan real estate dia juga ada The Sleeve aku lupa nama termnya apa tapi ada sih ya itu sadar itu bukan hal yang lebih komentar tapi mungkin satu example yang I think is really admirable is the US soccer team they literally changed their training schedule based on the soccer players punya menstrual cycle so they incorporate the menstrual cycle to make training more effective and more efficient jadi it's not just a thing that makes your training worse tapi you can take advantage of it to make your training better in sometimes too gitu jadi itu sih one cool example tapi it's from the sports world oh that is really refreshing to hear actually kayak apa ya kalau misalnya tempat kerja kita gitu ya bisa bener-bener ngerti dan bisa memaksimalkan like to bring the best out of us oh my god that's just so good so hopefully semoga aja dengan kita ngobrol kayak gini temen-temen di luar sana fan press di luar sana yang maybe if you guys have like companies kalau kalian juga membangun organisasi katakanlah maybe we can like have this type of apa ya semacam perubahan lah yang bisa incorporating with our cycle I think that's really really cool thank you so much kan Nicole and kamonika for that like picture that you give us of course yes nah kak mengingat bahwa pembicaraan mengenai maswasi masih dianggap tabu nih kak di Indonesia apa aja sih yang sekiranya bisa kita lakukan untuk bisa punya lingkungan pekerjaan yang tentunya lebih supportive saat kita sedang hype just like what we talk about ya yang aku sering bilang sih number one mulai dari diri kita sendiri ya kalau misalnya kamu mulai ngomong tentang hal-hal ini lebih terbuka with your friends with your colleagues nah efek itu juga bakal jadi domino lah terus menerus orang lain juga akan merasa lebih nyaman untuk membahas menstruasi mereka dan you'll be surprised kayak it just takes like a little flick terus kayak orang kayak oh iya langsung lah mereka mulai ngomong jadi ember semuanya tentang menstruasi jadi yang butuh trigger aja ya beneran oh i can talk to her about my period oke mulailah ngomong-ngomong as soon as aku sama nico membuat nona dan kita mulai terbuka tentang menstruasi kita semua temen-temen yang kayak dulunya i thought they wouldn't want to discuss these things langsung lah ngobrol dengan kita tentang menstruasi tanya-tanya lah sharing mereka punya experience so yeah oke so my life more conversation more awareness about it and hopefully more change in the society about this thank you so much kan iko mau nambahin so true yeah just keep talking about it break the taboo all right and if you guys like i think kalau misalnya kalian again in a position of power maybe we can implement those things exactly 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 nah kak yang kebanyakan orang tahu gitu kan terutama di Indonesia ya dengan kasus Indonesia itu tuh kita cuma taunya itu pembalut gitu atau pets sedangkan sebenarnya masih ada beberapa jenis produk lainnya seperti menstrual cups kemudian tempers menstrual pens dan masih banyak lainnya gitu tapi karena orang tuh masih gak kenal apa sih menstrual itu apa sih gitu kan like menstrual pens tuh apa sih apakah itu higienis gitu kan kayak we fear what we don't know karena kita masih belum ngerti jadi kita kayak takut gitu masih banyak banget yang takut dan skeptis soal itu kalau misalnya kak Nicole sama kak Monica kakak ada pengalaman apa nih dengan menstrual kit lainnya nah kami sangat sadar bahwa a lot of people mungkin fear of things that they don't know makanya kita started a segment namanya Nona Tries so we actually try everything from different type of pet all the merek-merek yang kalian tahu dari Laurier, Kotex all of them whisper all the different sizes the thicknesses ada juga yang diaper soft-tech diaper ya mon and then tampons every type of tampon sekarang juga ada satu namanya temp liner panty liner karena kita coba period panties kita coba menstrual cup kita coba jadi we have full honest feedback kita never accept any sponsorship because we want to be fully transparent and honest and sebenarnya yeah there's so many products out there even sekarang ada sports brands yang bikin period leggings kayak Adidas bikin period workout clothes and a lot of brands now are making period panties too jadi it's becoming a more common and more known thing nah kalau aku sendiri karena terakhir-akhir ini every period we get is an opportunity to test products jadi aku sendiri lagi tidak loyal karena aku mau mencoba everything possible untuk giving honest feedback for Nona tapi sejujurnya sampai sekarang masih belum ada satu produk yang aku super seneng makanya Monica and I have been working really hard to create something that we would love wearing all the time I'm very conscious about what I put on my body in my body and all that stuff jadi we wanted to create something that all women feel comfortable about using for their period and it's good for them and good for lingkungan juga that's very very interesting kalau ke Monica kalau misalnya for me sih similar situation dengan Nicole aku juga ngetes-ngetes banyak walaupun kayak I try so many different things tapi yang constant for me is selalu pembalut soalnya it's just handy to have kayak di dalam tas kayak if suddenly I go terus tiba-tiba kerasa kayak oh kayak baru dapet nih it's just easy to go put it on kalau misalnya like another product yang I like is menstrual cup cuman kadang-kadang I don't know I think sometimes kayak I just leave it at home it's not as compact as pembalut kan terus in certain settings kayak if you don't know how long you're gonna be out for kadang-kadang aku juga kayak malas aja kayak di dalam di public toilet gitu because sometimes I try to avoid sitting on the seat kan terus kalau misalnya mau oh yeah you try to avoid tapi kalau kalau misalnya menstrual cup it's just more comfortable when you're sitting because you're like putting stuff in jadi I don't like to put it in in public jadi kalau misalnya lagi keluar-keluar gitu pakai pembalut when I'm when I don't know that I'm getting my period that's really right hmm oke so teman-teman bisa langsung aja cek mena women untuk tahu dan kenal lebih jauh soal menstrual kit menstrual kit lainnya so alright we would love to really like talk more with you but unfortunately you're going to have something else after this so we're gonna like wrap it up terakhir nih Kak boleh kasih top 3 hacks nggak untuk menstruasi yang lebih produktif dari Kak Nicole dulu boleh I think the big one is listen to your body so if you're not feeling it like take it easy you don't have to force yourself the second one biasa untuk menghidari nyidaman incorporate food that are apa makes you full kayak you don't have to skim on being on a diet or something pas saat ini emang your body needs fuel yang ketiga sih kalau I for me I really need a lot of sleep apa so don't skim on the sleep too alright that's top 3 from Kak Nicole what about Kak Monica kalau misalnya aku to add number one is kalau misalnya I think knowing your body itu it takes time ya tapi what you can do maybe before that is just get to know your cycle biar at least kamu bisa planning secara fase-fase yang tadi Nicole udah explain kalau misalnya kalau misalnya lagi minggu menstruasi so you know bisa plan ahead lah oke kerjanya jangan terlalu banyak aktivitas sosialnya juga jangan terlalu banyak saya pasti lebih capek kan so that's number one number two sih kalau misalnya lagi capek jangan dipaksain kayak kalau misalnya aku sering bilang sama Nicole kayak mid afternoon kayak Nick I can get a nap deh beneran gak bisa konsen daripada kamu coba bikin kerjaan yang kayak kayak for 20 minutes terus like not productive at all mendingan you take a 20 minute nap bangun lebih produktif dan lebih bisa kerja yang lebih cepet lah dan lebih apa ya efektif terlipi juga terlipi closing statements that you want to talk with our fan presses out there who's watching tamarika mau closing statements be proud to be a woman and love your body kayak really appreciate your body and amazing things that it does for you thank you so much kaniko yeah exactly that and to add on the one more step also start listening to it what does it want start paying attention to it tracking it it will tell you a lot so your body is your best friend your body is your best friend oh my god thank you so much I soaked up so many wisdom as a woman thank you so much for being here and thank you so much for teaching us all about how how to be a better woman for ourselves and also the world so thank you so much kakak thank you so much dano woman again for doing what you're doing we love you guys and you guys fan press terima kasih banyak sudah nonton dari awal sampai akhir semoga ini bisa and see you guys on another episode bye friend bye thanks guys thanks fun thank you see you bye 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 bye